Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di programming channel bersama saya Muhammad Ilman Dan masih dalam seri yang sama yaitu seri belajar HTML dasar untuk pemula Kali ini kita akan belajar menampilkan kata hello world pada browser kita Untuk menampilkan kata hello world kita perlu tag HTML Dan bagi teman-teman pastinya sudah tidak sabar untuk modding Langsung saja kita modding Langsung saja kita buka aplikasi untuk modding Teman-teman silahkan buka akode Dan saya barusan telah membuat file yang namanya HTML dasar Dan saya simpan di htdoc teman-teman Lalu teman-teman silahkan tekan Tekan agak lama Lalu akan muncul seperti ini Lalu klik folder baru Lalu teman-teman silahkan kasih nama pertemuan 1 Pertemuan 1 Keberhasilan Dan lalu di pertemuan 1 Tekan lagi Lalu file baru Namanya file Hello world Titik html Kita satukan saja Setelah itu teman-teman klik Lalu text editornya akan seperti ini Lalu teman-teman silahkan deklarasikan dulu Bahwa ini ada sebuah file Dengan doc type html Doctype html Lalu tutup Ini tidak akan terjadi apa-apa Karena ini bukan tag teman-teman Setelah teman-teman deklarasikan Lalu enter Lalu tambahkan tag html Lalu tutup Lalu enter lagi Lalu teman-teman silahkan Masukkan tag head Bisa dengan tag header Atau tag head Saya lebih suka menggunakan tag head Lalu teman-teman enter lagi Nah di dalam tag head ini Kita kasih title teman-teman Udah tuh dong artinya ya Title itu Pasti buat judul ya Nah setelah itu Kosongkan saja dulu Lalu di Di dalam tag html Setelah penutup tag head Kasih tag baru Yang namanya tag body Lalu tutup Lalu enter Kita rapi-rapi Disini teman-teman Silahkan kasih saja H1 Teman-teman Lalu kita simpan Lalu kita jalankan Dengan browser chrome Teman-teman Teman-teman langsung saja Ketikkan disini Localhost 8080 Bagi yang belum Menginstall Webserver Web server Ataupun Ks web server Silahkan teman-teman Lihat dulu videonya Atau teman-teman Bisa menggunakan Web server Di Bawaan dari Text editor Akode Teman-teman Disini kita tulis HTML dasar Itu saja Lalu akan ada Folder Pertemuan 1 Sini ada Hello World Titik Ktml Setelah kita jalankan Kita repress Tidak akan terjadi apa-apa Karena kita belum Membuat Tag title Nya Tujuh pun Belum Lalu balik lagi ke text editornya Di tag title Kita kasih tulisan Hello World Teman-teman Lalu save Lalu balik lagi ke browser Lalu Teman-teman repress Teman-teman repress Nanti akan ada Hello World Pas headingnya Teman-teman Hello World Lalu Di Bodynya Kita belum ada apa-apa Lalu kita Di dalam tag H1 H1 itu adalah Heading 1 Teman-teman Nanti setelah video ini Silahkan teman-teman Lihat Berbagai jenis heading Teman-teman Lalu saya Kasih saja Disini Hello World Lalu kita Jalankan kembali Pailnya di browser Kita repress Tunggu Kita repress Maka akan muncul Hello World Sederhana Teman-teman Lalu teman-teman Silahkan Di Masih dalam Tag body Tambahkan Yang namanya Tag P Apa itu Tag P Nanti Kita akan kita pelajari Kita kasih saja Gini Say hello To HTML Lalu teman-teman Balik lagi ke browsernya Seperti tadi Lalu repress Bisa dengan Gister ke atas Tunggu titik 3 Nah akan muncul Say hello To HTML Teman-teman Nah ini Masih Belum responsif Kalau saya Tampilkan versi desktop Sama Kalau saya Tampilkan versi Seluler Masih sama Nah gimana caranya Nanti kita akan Belajari Setelah mempelajari Tag-tag Kedasarnya Untuk pertemuan Satu kali ini Saya cukupkan sekian Dan kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati